Marsial Gat Asura Chapter 5859 Bahasa Indonesia 5859, Master Chu Feng Tuanku, kekuatan saya terbatas. Saya butuh bantuan Anda, kata Pupetir Exalted. Dia mengganti segel tangannya, dan inti formasi meluas. Ini. Enam pemimpin klan era kuno memandangi para tetua masing-masing. Mereka melemah karena menyalurkan formasi sebelumnya, dan pertarungan dengan wanita berpakaian putih telah membuat mereka terluka. Mengingat betapa buruknya kondisi mereka, mereka tidak mau mengeluarkan energi lagi karena takut mengguncang fondasi mereka. Mengapa kamu melihat kami? Pergi dan antuh. Namun, enam tetua berteriak pada mereka. Enam pemimpin klan yang terluka tidak punya pilihan selain memasuki inti formasi. Formasi tersebut tampak menguat dengan bantuan mereka, dan sekte alam bela diri leluhur mulai berubah menjadi jasmani, meskipun dengan kecepatan yang lambat. Tuanku, kami juga membutuhkan bantuan Anda. Kita hanya punya waktu dua jam. Peluang ini akan hilang begitu saja jika kita tidak bisa mewujudkannya dalam waktu satu jam, kata Pupetir Exalted. Kenam tetua saling bertukar pandang sebelum melangkah ke inti formasi. Dengan bantuan mereka, formasi bersinar lebih cemerlang dari sebelumnya, dan kecepatan perwujudan sekte alam bela diri leluhur sangat cepat. Saat menyalurkan formasi, Master Pavilion Tujuh Alam Abadi menoleh ke arah kakeknya dan berkata, Tetua Agung, Gon Yi. Sudah mati. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Gon Yi mati sia-sia. Saya akan tinggal di sini mulai hari ini dan seterusnya. Setelah formasi pelindung itu menghilang, saya akan memastikan bahwa semua orang di galaksi bela diri leluhur dikuburkan bersama dengan klan Pavilion Abadi Tujuh Alam kami. Itu termasuk Chufeng. Saya akan meminta dia melihat bagaimana saya membunuh semua kerabat terdekatnya dengan matanya sendiri, kata Tetua Pavilion Abadi Tujuh Alam. Para tetua dari enam klan era kuno telah berada di sini sejak awal, hanya saja mereka memilih untuk menyaksikan dari bayang-bayang. Jadi, mereka sadar akan apa yang telah terjadi. Tuanku, jangan terganggu. Waktu kita terbatas, jadi kita harus fokus, kata Pupetir Exalted. Menyalurkan formasi ini juga sangat berat bagi para kultifator tingkat dewa surgawi. Dalam beberapa saat saja, enam pemimpin klan era kuno menjadi kurus seperti kerangka. Satu jam kemudian, enam pemimpin klan era kuno roboh di udara, tidak dapat melanjutkan lagi. Mereka akan mati jika memaksakan diri lebih jauh. Dua jam berlalu, kenam tetua juga menjadi kurus seperti kerangka, dan kekuatan hidup mereka menjadi sangat lemah. Bahkan beberapa halai rambut yang tersisa di kepala mereka pun rontok. Namun usaha mereka membuahkan hasil. Kota utama Sekte Alambela diri leluhur bersinar secemerlang bulan. Pada saat cahaya memudar, kota utama telah menjadi sepenuhnya nyata. Kami berhasil. Pupetir Exalted adalah orang pertama yang kehabisan inti formasi untuk memeriksa kota utama dari dekat. Para pemimpin klan dan tetua klan era kuno juga mengungkapkan senyuman yang membesarkan hati. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata. Mereka telah berkorban terlalu banyak untuk hal ini. Kilatan dingin melintas di mata tetua paviliun abadi tujuh alam. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Pupetir Exalted. Semburan kekuatan roh melesat seperti anak panah yang dilepaskan. Weng! Namun, ledakan kekuatan roh tiba-tiba menghilang ke udara sebelum mencapai Pupetir Exalted. Saat itulah Pupetir Exalted membuka telapak tangannya, dan semburan kekuatan roh ada di tangannya. Pemandangan ini mengejutkan para pemimpin klan dan tetua agung era kuno. Bahkan para pemimpin klan, yang sangat lemah hingga mereka roboh di inti formasi, dengan gugup duduk. Sementara tetua paviliun abadi tujuh alam melemah karena menyalurkan formasi, mengingat kekuatan rohnya, dia seharusnya dapat dengan mudah merenggut nyawa Pupetir Exalted dengan serangan sebelumnya. Menyingkirkanku begitu kita berhasil melakukannya. Licik sekali. Pupetir Exalted berbalik dan mengarahkan telapak tangannya ke Grand Elder 7 Realms Immortal Paviliun. Semburan kekuatan roh melesat dengan kecepatan luar biasa sehingga yang terakhir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum menembus dantiannya. Aku akan membantaimu. Lima tetua dan enam pemimpin klan segera bangkit. Berlutut, perintah Dalang Ta'ala dengan tenang. Semuanya langsung berlutut di tempatnya. Kekuatan roh yang sangat kuat telah mengikat mereka di tempatnya, memaksa mereka untuk berlutut. Anda. Mereka semua menatap Pupetir Exalted dengan ketakutan. Mereka menyadari bahwa Pupetir Exalted telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Sebenarnya, yang terakhir ini lebih kuat di luar imajinasi mereka. Permintaan maaf saya. Saya tidak bisa memaksa Anda untuk menyalurkan formasi ini, Anda harus melakukannya dengan rela untuk menunjukkan kehebatannya yang sebenarnya. Itu sebabnya aku tidak punya pilihan selain melakukan tindakan ini bersamamu, kata Pupetir Exalted sambil tersenyum. Kakamu telah memanfaatkan kami sejak awal. Seru sesepuh pavilion abadi tujuh alam. Memang, saya menghabiskan waktu lama untuk menyelidiki cara mengaktifkan kota utama sekte alam beladiri leluhur, dan saya segera menemukan bahwa meskipun formasi pelindung sekte beladiri naga tersembunyi diperlukan sebagai fondasi formasi, garis keturunan kuat dari klan era kuno Anda akan sangat membantu. Juga, saya harus berterima kasih kepada kalian semua. Anda sangat penting dalam operasi ini. Tapi sekali lagi, kalian tidak mudah untuk dihadapi. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun hubungan dekat dengan Anda. Saya mendapatkan begitu banyak item untuk Anda. Namun, kamu masih tidak mempercayaiku sama sekali. Untungnya, kalian cukup rakus, Pupetir Exalted menghampiri mereka sambil berbicara. Kamu mendekati kami untuk ini sejak awal. Secara keseluruhan, dari enam klan era kuno, ada sepuluh kultifator tingkat dewa surgawi dan dua spiritualis dunia naga langit berkumpul di sini, namun mereka semua gemetar karena marah. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Pupetir Exalted telah merencanakan hal ini sejak awal. Itu semua hanya untuk saat ini. Menurutmu kenapa lagi aku dipanggil Pupetir Exalted? Pupetir Exalted mengangkat lengan kanannya dan menggoyangkan kelima jarinya. Kalian para klan era kuno mengira bahwa kalian adalah protagonis dunia, namun kalian tidak lebih dari boneka di tanganku. Anda. Tetua klan Stoney Hammer Monstrous meraung, tapi setelahnya ia menyemburkan setegup darah dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan kekuatan hidupnya semakin melemah. Tenang. Mengapa kamu begitu pemarah? Anda tidak bertambah mudah. Bagaimana jika kemarahanmu menguasaimu? Dalang yang mulia merasa bangga. Kamu bukan dari rumah suci tujuh alam. Siapa kamu? Tanya kakek dari pavilion abadi tujuh alam. Pupetir Exalted berjalan ke arah sesepuh Seven Realms Immortal Pavilion dan melepas jubahnya, memperlihatkan wajah tua dengan mata mungil yang mengerikan. Dia tampak seperti pedagang yang licik. Namun, dia memiliki hidung yang tampak agak aneh dan menyerupai seekor lembu. Saya pertama kali dikenal sebagai Dugu Lingtian, tetapi teman-teman saya sekarang mengenal saya sebagai si hidung kerbau. Tapi baiklah. Saat itulah Pupetir Exalted menusupkan tangannya ke dada tetua Seven Realms Immortal Pavilion. Wajahnya berubah kesakitan, karena dia bisa merasakan energi asal dan kultifasinya tersedot. Pupetir Exalted memandangnya sambil tersenyum dan berkata, Kamu juga bisa memanggilku Master Chufeng.